Pertemuan terakhir ini saya akan akhiri materi sebelum UTS dengan toka ksage untuk order 2 dan order tinggi, walaupun order tingginya saya nggak yakin. Kenapa saya bilang nggak yakin? Kok nggak yakin? Kan semesta lalu dan semesta sudah mengajarkan. Oke, jadi sebetulnya order 2 ini kita selesaikan pakai dissolve. Dissolve yang sudah pernah Anda pelajari di order pertama, itu bisa pakai dissolve. Tapi untuk order tinggi, itu kita nggak bisa pakai dissolve. Nanti kita coba akan pakai dissolve Laplace. Untuk yang tahun lalu, dissolve Laplace belum pernah diajarkan. Karena saya baru ketemu dissolve Laplace ini, baru-baru ini saya sengsari-cari bisa nggak kalau pakai Laplace. Jadi kalau misalnya ada angkatan atas yang dulunya sudah belajar sama saya, dulu Laplace-nya kita manual, tapi sekarang tidak. Kita bisa menyelesaikan ODE pakai Laplace, pakai Sage. Tapi saya belum coba apakah bisa untuk order tingginya atau nggak. Lalu mungkin misalnya ada pertanyaan dari Anda. Bu, jadi kalau gitu yang bisa kita kerjakan pakai Sage cuma order 2 ya, Bu? Order 3 dan selanjutnya nggak bisa. Untuk sampai hari ini, memang saya belum ajarkan. Jadi kalau misalnya hanya berakhir sampai di hari ini, saya bisa bilang dulu bahwa kita tidak bisa mengerjakan order tinggi di Sage. Tapi untuk kedepannya apakah bisa? Bisa. Karena untuk kedepannya, ODE order 3 ini baru bisa kita kerjakan di Sage, kalau kita ubah, kita tuliskan ulang ke dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Nah, sistemnya ini yang kalian belum belajar. Kalian baru belajar sistem persamaan diferensialnya, baru nanti, baru setelah UTS. Makanya saya belum bisa bergerak untuk mengajarkan bagaimana caranya risolusi di Sage untuk order tinggi. Karena order tingginya harus dikerjakan dulu, harus diubah dulu bentuknya ke dalam sistem. Jadi yang bisa dikerjakan dalam Sagenya adalah sudah berbentuk di translate ke dalam bentuk sistem. Nah, hari ini kita akan coba apakah di Solv Plus bisa untuk order tinggi atau tidak. Sudah siap pop-up-nya. Saya share screen. Tidak ada yang baru dengan di Solv yang ini, karena kalian sudah pernah coba pakai di order 1. Jadi kalau kita buka lagi, kalau kita run lagi, sebetulnya kalian sudah pernah melihat di Solv ini. Dan di Solv ini memang di atasnya juga sudah diberikan ke tangan, yaitu bahwa di Solv ini itu hanya bisa dipakai untuk menyelesaikan first sama second order linear ODS saja. Jadi jelas bahwa dia kalau untuk sudah sampai order 3 dan selanjutnya, dia tidak bisa. Default-nya karena memang dia pakai namanya algoritm maksima, saya tidak tahu isinya maksima itu apa. Di dalam mesin Sage-nya, library-nya pakai maksima. Jadi kalau pakai algoritm maksima, dia tidak bisa untuk menyelesaikan order tinggi. Walaupun dia bisa mengerjakan baik untuk solusi umum ataupun solusi khusus. Tapi kalau kita scroll ke bawah, nanti sebetulnya ada algoritma lain lagi, ada algoritm lain lagi, yang kalau saya baca, itu bisa dikerjakan untuk order tinggi. Nah ini, pakai free charge. Jadi kalau misalnya tadi algoritmnya pakai maksima. Nah yang maksima ini tidak bisa kalau misalnya untuk order yang lebih tinggi. Nah ternyata kalau pakai free charge ini, ini bisa menyelesaikan untuk order linear yang lebih tinggi. Yang free charge ini baru saya temukan di semester ini. Jadi semester-semel tersebelumnya saya belum pernah pakai yang free charge ini. Nanti kita coba. Biasanya kalau untuk hal seperti ini memang kadang saya juga belajar tiap tahun ada saja nambahnya. Nambah, oh ternyata bisa begini dan bisa begitu. Jadi kita mulai saja langsung dengan dissolve seperti biasa. Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail seperti apa, karena kalian sudah pernah pakai dissolve. Yang membedakan adalah di DE. Mungkin kita konsen pada penulisan diferensial. Jadi penulisan persamaan diferensialnya itu sendiri, penulisan diferensial equationnya itu bisa macam-macam. Boleh disatu ruaskan dan ruas lain menjadi 0. Boleh juga apa adanya pakai sama dengan, tapi kalau pakai sama dengan, pakai sama dengan itu 2 kali. Ini. Jadi bisa diferensial. Nah ini turunan kedua, Anda boleh tulis div D-I-F-F-Y, X. Jadi fungsinya Y diturunkan terhadap X 2 kali, kalau Y double aksen. Kalian boleh coba nanti kalau diganti 3. Kalau diganti jadi 3, maka akan muncul error, tidak bisa dikerjain. Nanti kita lihat ya errornya seperti apa. Nah ini boleh tuliskan menjadi sama dengan 0, jadi X-nya boleh pindah ruas ke kiri, jadi minus X. Tapi boleh juga kalau Anda mau menuliskan dalam bentuk persamaan aslinya, tapi sama dengannya kalau di sage pakenya 2. Kita coba aja, karena saya bosan pakai contoh yang ada di sage, kita coba aja di, apa namanya, dari buku. Dari buku. Kita coba nih. Misalnya kita mau menyelesaikan Y double aksen plus 2 Y aksen min 3. 1, 2, min 3. 1, 2, min 3. 1, 2, min 3. Jadi saya bosan ya. Jadi pakainya Y double aksen. 1, eh tadi berapa? Baru ngapalin. 1 plus 2 min 3. Plus 2, ya. Plus 2, dikali, div, Y, koma X. ya. Kemudian plus 3. Kali Y. Ini masih jawaban tadi. Bukan tadi sih, entah kapan saya nyobain ini ya. Tadi ini saya mau coba kerjain ODE-nya itu berbentuk tadi Y double aksen ditambah dengan 2 Y aksen. Kemudian, eh tadi ada minusnya ya. Kita bikin minus 3Y. Minus 3Y. Minus 3Y sama dengan 0. Ini ODE yang mau kita kerjakan, berarti dapatnya harusnya adalah solusi umum, karena kita nggak punya syarat sama sekali. Nah, penulisan untuk turunan kedua, untuk double aksen, boleh Anda tulis div YX, 2. Boleh juga ditulisnya adalah YX, X. Kita lihat dulu kalau kita menuliskan seperti ini. Ini kelebihan kurung. Kita tampilkan dulu DE-nya. Ini dia bentuknya. Dia memang defaultnya pakainya DO. Nggak masalah. Kan DO juga D, tapi D belum tentu DO. Turunan D adalah DO, turunan parsial, turunan parsial belum tentu turunan biasa. Jadi, bagainya DO. 3Y, ada yang salah, ini minus 3 ya. Yang mau kita kerjakan, yang minus 3. Ini adalah diferensialnya. Terus, kalau misalnya, ini makanya YX, 2 jadi turunan kedua ya. Kalau Anda tuliskan seperti ini, diganti jadi X lagi, itu akan mendefinisikan hal yang sama. Jadi, munculnya sama seperti ini. Kalau turunan ketiga, maka tinggal X-nya dibikin 3 kali atau X, 3. Ini kalau 3 kali, nah ini muncul berubah jadi 3. Atau yang paling simple ya, pakai angka saja. Pakai yang mana, Bu, mendingan. Terserah Anda saja bebas. Kalau misalnya pakai turunan kelima, lihat muncul 5 di sini. Jelas, kalau turunannya sudah banyak, nggak enak banget ya, menulis X berkali-kali. Jadi, saya lebih terbiasa dengan menuliskan angkanya, turunan kedua. Kemudian ini, untuk DE itu sendiri memang, apa namanya, karena belum di inputkan ke dissolve, nggak masalah, karena ini belum menghitung apa-apa juga. Nah, tapi kalau Anda mau bikin ini sama dengan 0, juga boleh. Jadi, boleh disaturwaskan, boleh juga enggak. Nah, sekarang kita pakai dissolve. Dissolve dari siapa? Dissolve dari si DE ini. Kalau DE-nya tetap mau dimunculkan, boleh-boleh saja. Kalau enggak mau juga silahkan. DE-nya kita solve, siapa yang menjadi fungsinya, yang jadi fungsinya adalah yang Y. Maka ini akan langsung mendapat. Ini solusinya. Dan kalau kita pikir-pikir pakai persamaan karakteristik, ini kan kalau difakturkan jadinya plus 3, min 1 ya. Plus 3, jadi R-nya min 3 dan plus 1, sesuai. Ada K1, ada K2. Coba sekarang kalau kita bikin ininya enggak pakai sama dengan 0. Hasilnya akan sama aja ya. Jadi kalau enggak ada sama dengannya, pastikan persamaan diferensial dituliskan dalam satu ruas yang sama, ruas lainnya adalah 0. Jadi kalau saya hapus, itu bisa jalan. Sebentar ada pertanyaan. Kenapa Yohanas boleh tanya? Punya kamu error oke. Boleh mau sharing, Yohanas? Mau share screen? Saya coba untuk jadikan Yohanas ini ya. Sebentar. Yohanas apa nih? Yohanas Hendral. Yohanas mungkin boleh ngomong dulu. Enggak bisa ngomong ya, Yohanas? Bisa. Oh, oke nih. Yohanas Hendral kan ya? Iya. Oke. Apa sih? Oh, my call. Ya, silahkan boleh Yohanas. Boleh share screen. Belum muncul. Oke. Y double akses, plus variable-nya, X function-nya, Y, X, D, E. Bentar ya. D, Y, X, 2 ditambah 2 min 3Y. Ini berhasilkan ya? Sudah. Kok sama dengan 0 ya, Bu? Kenapa ditulis sama dengan 0? Oh, ini pilihannya kenapa ditulis sama dengan 0? Sebenarnya bebas ya, Cindy. Mau ditulis sama dengan 0 boleh, enggak juga enggak masalah, Cindy. Aman ya? Cuma saya lagi cek dulu punya Yohanas nih. Itu typeset-nya yang salah tuh. Apanya? typeset-nya, Bu, yang atas, yang paling atas. Kurang A-nya ya? Oh, iya. Kamu ngetik sendiri atau pakai mode itu? Daripada salah pakai mode aja itu, ya? Iya, Bu. Pakai mode. Nah, coba jalanin. Jalan sih kayaknya harusnya. Ya, oke. Jalan ya. Atau. Oke. Boleh? Siapa lagi nih yang mau nanya? Irvin, Bu. Siapa? Irvin. Irvin? Kenapa, Vin? Punya kamu error? Itu kan di Dek. Buka error, mau nanya doang. Oh, mau nanya. Butuh saya share screen dulu nggak? Iya, Ibu share screen dulu aja. Oh, iya. Silahkan. Gimana, Vin? Itu kan D-S sama dengan D-I-S, S, 2 kan ya? Betul. Itu artinya apa ya? Oh, oke. Jadi dua ini, Vin. Artinya adalah turunan kedua, Vin. Mungkin tadi Vin nggak tahu saya apakah Vin lagi putus-putus layakannya mati atau gimana. Jadi, Vin, kan saya mau ngerjain. Ini saya gedein ya. Nah, gini. Oh, itu maksudnya O-D kedua gitu ya, Bu? Ini. Irvin lihat soalnya dulu nggak ini? Ya, double accent. Ya, udah lihat. Oke. Nah, itu D-Dif, Y, S, 2. Pertama, Dif itu menandakan diferensial. Dua itu menandakan turunan kedua. Jadi, kalau nanti Irvin punya turunan ketiga, ya D-Y, S, 3. Iya, ya. Gitu. Oh, iya. Pak, Pak. Ya, jadi pakai, boleh Irvin nggak harus pakai dua, kalau Irvin mau nulis X-nya dua kali juga sama aja, Vin. Ini akan keluar hal yang sama. Tuh. Ya, gitu. Jadi, boleh tulis pakai X, boleh pakai dua. Gitu. Nah, ini defaultnya si, defaultnya si Kokal ini, dia pakainya algoritm maksima. Nah, si maksima ini nggak bisa dipakai untuk mengerjakan yang order tinggi. Kita coba, ya. Saya ambil soal dari buku untuk memastikan bahwa dia punya jawaban. Kalau saya bikin soal sendiri, takutnya karena saya belum gitu, nanti jadinya malah memang nggak ada jawaban error. Jadi, kita pakai yang higher order-nya. Saya akan coba pakai maksima yang tadi. Coba, nih, misalnya. Ini, order tinggi. Ini misalnya, ingat-ingat ya, teman-teman, bantu saya ingat. Satu, min satu, min satu, satu. Satu, plus, min, min, plus. Plus, min, min, plus. Jadi, saya mau ngerjakan ODE yang bentuknya Y, tuh, dua, tiga, plus, kenapa ada ini banyak, minus Y, satu, dua, ya, double aksen, minus Y, aksen, kemudian plus Y, sama dengan nol. Kita mau ngerjakan ini, saya cek sekali lagi. Plus, min, min, plus. Oke, ya. Kita mau ngerjakan ini. ODE-nya. Nah, kalau kita pakai ini, teman-teman, ternyata kalau pakai dissolve, ini akan error. Errornya bukan karena kita typo dan seterusnya, tapi lihat ya, bahwa dia ada tulisan seolah-olah dia nggak bisa ngerjain, katanya. Ini akan jadi apa? Karena itu turunan ketiga, kita bikin ini div Y, X, koma tiga. Jadi tadi kalau saya nyamu pakean Cindy, kalau Cindy ini nggak mau pakai sama dengan sama dengan nol, boleh ya, Cindy, ya. Yang penting satu ruas, satu ruas dibikin nol. Tapi kalau ini saya bikin gini, boleh nggak, Cindy? Ini kan min tiga Y. Saya bikin sama dengan begini, boleh nggak, teman-teman? Ini boleh, sama aja. Jadi ini min tiga Y-nya, pindah ke kanan. Ya, min tiga Y-nya pindah ke kanan. Ini kalau di run, tetap hasilnya akan sama juga. Ya, jadi bebas. Tiga Y-nya boleh di kiri, jadi minus tiga Y, boleh di kanan, jadi plus tiga Y, ya, boleh juga nggak ditulis sama dengan nolnya. Ini kembali ke sini ya. Y turunan ketiga, dikurangi ya. Dikurangi dengan turunan kedua, kemudian dikurangi, ini tambah Y, tambah Y, dikurangi dengan div, Y, X, yang ini tambah. Terserah mau pakai sama dengan, sama dengan nol, ataupun nggak, itu bisa aja. Nah, ini bersamaan untuk ODE yang baru. Kalau pakai dissolve, ketika di run, nah, lihat deh. Maxima was enabled to solve this ODE. Jadi ini error-nya itu, bukan karena kita salah mengikutkan sintaks. Ya, tapi memang karena katanya, jadi kalau dissolve nggak pakai algoritm, itu dia menunjukkan bahwa dia pakai algoritm maksima, si default-nya. Dan ternyata si maksima ini, tidak bisa menyelesaikan ODE ini. Karena tadi kalau kita lihat sepintas di help-nya, memang untuk dissolve yang biasa, ini kita pakai-nya hanya bisa dipakai untuk menyelesaikan first sama second order linear ODE. Baik itu dengan syarat, ataupun tidak. Terus pakai apa, Bu? Pakai free test nanti. Ya, free test-nya belakangan. Kemudian, saya akan lanjut dulu. Yang ini. Yang ini misalnya tidak pakai syarat. Sekarang kalau pakai syarat, gimana, Bu, cara nulis syaratnya? Kalau kemarin, kan kita pakai syaratnya. Itu kan kalau order 1, ICS sama dengan kurung siku. Pakai ICS, terus sama dengan kurung siku. Nah, ini ICS sama dengan kurung siku. Ini nilai X-nya, dan ini berapa nilai Y-nya. Sekarang kalau misalnya order 2, berarti kalau punya syarat, minimal kan harus 2. Kalau nggak, ya nggak sekalian nggak punya syarat. Gimana cara menuliskannya? Nah, cara menuliskannya seperti ini, teman-teman. I, C, S sama dengan kurung siku. Cara menuliskannya gini. X0, X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, nilai Y-nya berapa, itu syaratnya. Ini terjadi kalau syarat yang dikasih, misalnya adalah Y0 sama dengan 2, Y-nya 0 sama dengan 3. Berarti nilai Y sama Y-nya sama-sama dihitung di X-nya 0. Jadi X-nya sama. Sekarang kalau syaratnya beda. Misalnya yang saya kasih Y0-nya 2, Y1-nya 3. Berarti kan dua-duanya nggak di X sama dengan 0 ya. Maka cara menuliskannya adalah pasangan X dengan Y, lalu pasangan X dengan Y aksennya. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kita lihat contoh ya. Ibu, ibu. Kenapa? Lihat yang... Lihat yang mana? Ini? Oh, saya kurang. Sudah? Sudah? Sudah sih? Bentar, Bu. Saya juga mau lihat. Yang ini? Yang ini? Oke. Yang bawah, Bu. Oke, bawah. Tapi yang bawah memang masih error ya. Memang saya nunjukkan ke error-nya. Kenapa error-nya ditunjukkan ya. Sudah? Sudah belum? Oke. Biasanya nanti kalian kerjaan tugas, saya bikinkan link-nya di Bindu Semaya untuk dikumpulkan maksimum malam ini ya. Jam 12 malam. Sudah, Kak? Sudah, Bu. Oke. Yang tadi satu lagi siapa? Selain Sindi ada suara laki-laki. Siapa itu? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita cari yang ada syaratnya soalnya ya. Oke, ini ya. Kita ganti ya. Oh, enggak. Ini order tinggi. Karena tadi harusnya saya masih ngambil yang order dua ya. Itu tadi? Saya ambil syarat yang mana? Oh, nomor satu. Nomor satu saya ambil syaratnya ini. Oke. Oke. Ya udah, saya ambil sembarang aja ya. Saya ambil sembarang kasih syaratnya. Misalnya saya tambahin syarat nih ya. dengan syarat misalnya y0, semoga bagus angkanya. Dan misal y aksen 0. ini betul kan ya? Ini betul kan ya. Ini y aksen, initial and final. Ini y aksen 0-nya saya kasih tiga. Semoga bagus ya. Nah, saya punya syaratnya y0 sama y aksen 0. Ya, saya punya syaratnya y0 sama y aksen 0. Berarti dua-duanya dihitung di x yang sama nih. Kalau gitu, berarti saya tambahkan i, c, s, initial condition-nya, sama dengan kurung siku. x-nya berapa? Sama-sama 0. Nilai y-nya berapa? Nilai y 0-nya adalah 1. Nilai y aksen 0-nya adalah 3. Ya. Dan ketika diran, atau nggak ini saya bikin dua aja. Ini solusi umumnya. Saya biarkan. Ini saya biarkan ya. Ini solusi khusus ya. Solusi, eh sorry. Solusi umum. Solusi umum. Sama dengan ini. Terus saya tampilkan diminta solusi umum. Ini saya run. Ini solusi umumnya. Kemudian di sini saya tambahkan solusi khusus. Itu sama dengan ini saya copy. Ini saya tambahkan koma y, koma ic, s sama dengan x-nya di 0. Tadi saya pakai syarat 1 dan 3. Jadi solusi khususnya. Sekarang. Mana ini? 55, bukan ya. Belum muncul apa gimana? Wait. Yang ini saya delete dulu. Ini 1. Saya run. Masih pakai yang pertama, terpaksa saya jajarin ke atas. Nah, ini. Ini saya ilangkan dulu error-nya. Oke. Nah, ini dia. Ini tadi adalah DE-nya. Persamaan diferensialnya. Saya tuliskan dalam bentuk. Tiga Y-nya pindah ke kanan. Yang ini adalah solusi umum. Yang ini adalah solusi khusus. Ya, gitu. Saya mau nanya bener, Bu. Boleh. Silahkan. Formatnya itu memang kayak gitu ya. 0.1.3 ya formatnya. Bukan kayak 0.1. Habis itu baru 0.3 lagi gitu ya. Oke. Ya. Jadi memang formatnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini nih. Kalau kita punya initial condition. Kalau misalnya X-nya sama. Itu memang formatnya adalah X-nya hanya dituliskan satu kali. Ya. Jadi hasilnya adalah X-0. Baru nilai Y. Baru Y-aksen. Tapi itu hanya terjadi kalau sama-sama dikasih syaratnya di X-0. Ya. Gitu. Kalau misalnya beda. Ini dia hanya menyediakan dua syarat sih. Hanya membaca dua buah tipe syarat. Pertama, syarat kalau dikasih Y, Y-aksen, Y-double-aksen. Tapi X-nya sama semua. Atau X-nya beda. Ini. X-nya beda. Tapi nggak ada aksennya. Yang ada cuma Y-nya doang. Paham ya? Kebayang bedanya ya. Jadi kalau yang pertama, yang dikasih syaratnya adalah Y sama Y-aksen. Tapi dihitung oleh X yang sama. Tapi kalau yang kedua, itu untuk yang kedua. Yang kedua, yang ini adalah X-nya berbeda. Tapi nggak ada syarat Y-aksennya. Yang ada cuma Y-0. Oke. Saya coba kasih contoh. Saya modif. Jadi ingat, ini formatnya 0-1-3. Karena saya kasihnya ini sama-sama 0. Oke. Tapi seandainya syaratnya. Misal, syaratnya yang dikasih adalah Y-1 sama dengan 2. Semoga hasilnya bagus. Dan Y-4 misalnya, sama dengan min 5. Nggak ada Y-aksennya di sini. Maka formatnya berubah. Tadi kalau nggak salah, kalau cuma di sini nggak kebaca dia. Karena X sama Y-nya nggak ikut. Tapi coba lagi ya. Ini. Y-aksennya, maka cara menuliskan ini adalah pasangannya seperti yang tadi Irvin atau Felis yang nanya tadi. 1,2 4 min 5. Boleh nggak sih ketuker 4-nya duluan? Boleh. Kita lihat aja ya. Nah, ini kita jalankan. Ini biasanya nggak jalan tuh. Nggak jalan karena ini mulai dari 1. Jadi dia nggak ngebaca yang atasnya. Jadi, tapi saya mau ini terpisah. Jadi otomatis saya harus ketik ulang ininya. Ini ketik ulang di bawah. Karena ini mulai nomor dari 1 lagi. Kalau saya backspace lagi, nanti ininya telah hapus dan nanti tiba-tiba hasilnya semua berderet di bawah. Jadi bingung mengbedainnya ya. Maka saya lebih suka seperti ini. Saran? Dengan soal yang sama dengan yang atas? Hey. Mana hasilnya? Kok nggak jalan? Belum ya? Eh. Kenapa? Kenapa? Kok dapet, Bu? Kok nggak sih? Belum dipanggil, Ibu. Belum dipanggil. Oh, iya benar. Dipanggil. Iya, benar sekali. Ah, belum dipanggil. Ya, nggak akan keluar ya. Betul sekali. Jadi kita punya ini adalah... Saya juga suka stres kalau nggak keluar. Ih, kok nampak nggak keluar gitu ya? Ya. Gini dapetnya. Coba kalau kita balik. Ya. Ini saya copy aja. Kopi ke bawah. Nggak usah disimpan. Saya tulisnya adalah 4 min 5 duluan. 4 min 5. Kita bandingkan hasilnya sama nggak dengan yang atas? 1, 2. Tuh. Sama kan? Ya. Persis sama dengan yang atas. Jadi dia memang boleh kebalik. Yang penting, 1 nggak boleh sama 4. Nggak boleh jadi 1, 4, 2, min 5. Nggak. Dia akan membaca formatnya ini adalah pasangan X, Y, X, Y. Tapi kalau X-nya sama, maka nulisnya seperti ini. Ya. Itu untuk order 2. Simple kalau cuma pakai diesel. Karena persis sama kayak order 1. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum bisa pakai yang free chest? Bisa? Saya. Saya akan lanjut nih. Ini bisa nggak sih di nomor 1 lagi. Ini saya akan mengerjakan tadi ya. ODE-nya berbentuk Y. Tuh, dua, tiga. Min. Min. Y. Double accent. Min. Y. Aksen. Plus. Y. Sama dengan nol. Eh, mendingan kita cari soal yang ada syaratnya sekalian. Kita coba bisa apa nggak. Kita cari yang order tinggi. Ini baru yang homogen ya. Nanti yang non-homogen kita coba lagi. Sama aja kok. Persis sama. Oke. Ini yang ada syaratnya. Ya, triple accent hanya plus Y ya. Hanya plus Y. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Triple sama aksen. Triple sama aksen di plus. Oke. Ini di plus. Di 0. Terus itu tetap kasih dengan syarat Y 0. Sama dengan 0. Kemudian Y aksen 0. Sama dengan berapa? 1. Dan Y double aksen 0. Sama dengan 2. Oh ya. Bisa nggak sih bu pakai Euler's method lagi? Nggak bisa. Pakai ruang utak, kode 2. Nggak bisa. Bisa pakai Euler's method. Tapi Euler's method-nya nanti dipakainya untuk sistem. Ruang utaknya bisa nggak sih bu buat order 2? Bisa. Tapi kalau udah dalam bentuk sistem. Jadi semua udah terhambat. Karena kita belum... Bentar, saya tutup pintu dulu. Karena hujan. Saya ulangi ya. Jadi bisa nggak sih bu pakai Euler's method order 2? Bisa. Asalkan order 2-nya ini sudah dituliskan ulang dalam bentuk sistem. Bisa nggak pakai ruang utak? Bisa juga. Tapi setelah order 2-nya diubah ke dalam bentuk sistem. Jadi apapun yang bisa diubah ke dalam bentuk sistem persamaan diferensial, itu bisa dikerjakan pakai ruang utak dan Euler's. Nah, makanya kenapa saya pending dulu? Yang order 2-nya kita stop. Nggak pakai Euler, nggak pakai ruang utak. Kenapa? Karena kalian konsep sistem persamaan diferensial-nya belum dapat. Baru dapat selalu UTS nanti. Nah, ini saya mau kerjakan ini. Kita pakai free charge nih ya. Untuk yang free charge tadi, kalian bisa lihat di biasa. Di solve, tanda tanya, di help. Tapi dia agak kebawah terus. Makanya karena mungkin ini agak kebawah terus, jadinya saya juga nggak ngeh bahwa ternyata bisa pakai ini. Nah, ini maksimal. Was unable to solve this order-nya. Berarti memang dia tidak bisa kalau misalnya ada tulisan begitu ya. Nah, ini. Kita pakai free charge. Ini saya copy dulu. Oke. Saya copy. Kita pindah ke sini ya. Oke, ke sini. Ininya, kita mulai dari awal lagi aja. Oke. Kita mulai dari awal. Baru kita modifikasi. Function-nya Y sama X. Diferencial-nya adalah Y turunan ketiga. Y triple aksen. Ditambah dengan Diferencial Y, X betul. Dan ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian ini adalah Kita misalnya mau pakai. Bisa nggak ya? Saya coba dulu ya. Saya coba untuk menghapus ini. Bisakah kita mendapatkan solusi umum. Nanti kalau tiba-tiba wifi saya mati ke awal. Jangan lupa tinggalin. Saya ganti ke mobile data lagi ya. Dan semoga baik-baik aja. Oh, nanti saya tanya lagi. Kenapa ini nggak muncul solusi umumnya? Ya, karena belum dipanggil. Nah, teman-teman. Ternyata bisa. Jadi, solusi umum juga bisa dikerjakan pakai dissolve. Tapi di belakangnya pakai algoritm free charge. Kalau yang atas-atas tadi nggak pakai algoritm. Dia karena defaultnya pakai maksima. Jadi, solusi umumnya. Solusi khusus. Kita bikin lagi aja sama ya. Solusi khusus. Solusi khusus. Kita copy. Ini. Kita copy. Kemudian ini DE terhadap Y. Betul. Tambahkan di sini ICS. Sama dengan. Syaratnya adalah 0. Nah, hati-hati. 0, 0, 1, 2. Ini untuk Y. 0, ini untuk Y1. Eh, sorry. Ini untuk Y 0. Ini Y akses 0. Ini adalah nilai Y double akses 0. Kita lihat ya. Kitaran. Nggak akan keluar lagi. Kenapa? Karena saya belum panggil lagi. Sol. Terus. Tuh, keluar hasilnya. Ya. Ini untuk order 3. Jadi, ini bisa. Untuk order 4, order 5, dan seterusnya. Dan ini baru tahun ini. Saya bisa ngajar pakai algoritm free charge. Baru nemu. Baru nemu algoritm ini. Ada pertanyaan sampai sini? Seperti biasa, ini bisa di-plot. Ya. Plot. Sol. Khusus. You done. Nah, keluar. Ada kesulitan sampai sini? Bisa ngikutin nggak? Bisa ngikutin? So far? Bu. Yap. Kok saya jawabannya beda ya? Yang mana? Coba saya share deh. Oke. Siapa nih? Johannes. Johannes mana? Oh, Johannes Hendrawan ya? Ya. Kamu sudah jadi co-host? Silahkan, Johannes. Boleh langsung share. Tapi jawabannya keluar. Oh, yang ini hasilnya beda. Yang mana? Tapi jawabannya beda sama ibu. Yang mana? Yang mana? Chas. Untuk yang... Ibu kan jawabannya close. Bentar, bentar. Saya sambil lihat biasa. Ya, ibu jawabannya. Bentar. Saya sambil lihat biasa dulu. Punya saya jawabannya iya. Kos sama sini. Ya, triple aksen plus si aksen. Oke. Saya kembali ke punya kamu. Bentar. Ya, triple aksen. Oh, kamu ini plus. Plus diferensial. Yang saya minus. Coba diganti. Oh, ini minus. Eh, bentar, bentar. Benar kok saya plus? Kamu salah menulis soal ya? Soalnya harusnya positif. Bentar, bentar, bentar. Bentar, siap. Kayaknya gara-gara kecampur, bu. Makanya itu masih jawaban yang lama, bu. Kayaknya itu belum jalan deh. Itu yang jawaban yang pertama itu. Oh, iya. Ini belum jalan sih, sebenar. Coba dari exparnya di RAM lagi. Di nomor dua nih. Eh, bentar, saya mana sih annotated-nya? Bentar, wait, wait, wait. Ini coba dijalanin dari sini nih. Dari explore ini. Coba dijalanin. Diklik runnya. Runnya di klik. Jalan, po. Jalan ya. Ya, bu. Oke. Sip. Oke. Oke. Boleh di stop ya. Yup, sama-sama. Saya kembali share screen. Oke. Nah, ini dia. Baik-baik aja. Ini ya. Baik-baik aja ya. Jadi, untuk order tinggi, ini bisa pakai free charge. Tinggal tambahkan algoritm sama dengan free charge. Hati-hati yang bisa di-plot, cuman solusi khusus. Solusi umum nggak bisa ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, lanjut yang pakai Laplace. Nanti semua yang kalian kerjakan hari ini kumpulkan aja ya. Termasuk yang kalian ngikutin kerjaan saya ya. Memang kalian perlu mengikuti. Kemudian di solve Laplace. Sebetulnya Laplace itu sendiri juga bisa dicari ya. Kalau misalnya kalian pengen iseng, ini saya kasih tahu ada Laplace. Laplace, Anda tanya. Laplace apa Laplace? Oh, ya benar nih. Laplace, ekspresi Laplace-nya apa? Dari variabelnya semula misalnya T, kemudian sekarang variabelnya adalah S. Contohnya, misalnya kita punya S, 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 hasil Laplace-nya itu apa? Coba kita coba nih. Saya copy nih. Untuk yang Laplace saya bikin di new page. Modelnya saya bikin bagus dulu. Kemudian ini Laplace, ekspresinya apa belum. Kita bikin variabel dulu ya. T sama dengan var, tanda kutip T. Kemudian ada S, S sama dengan var dalam kurung S. Ekspresinya apa gimana kalau kita pakai soal yang tadi? Yang tadi kita review soal ujian ya. Kita lihat nih. Oke, tadi kita punya 4 T kuadrat dan seterusnya. Kita coba nih. Di Laplace. Saya copy silu aja. Eh, bagus ya ternyata dipopik. Ini ekspresinya sama dengan 4 dikali T kuadrat. Kemudian, ini saya menulisnya apa tadi? 2 dikali E pangkat 3T. Oke. 2. 2 dikali EXP. EXP. EXP itu E. E pangkat. 3T, ini lupa saya pakai bintang juga. Kemudian 3 dikali sin. Saya lupa ini harus pakai kurung apa enggak. Tapi sudah kita bikin aman saja. 2 kali T sama 5 dikali cos. 3T, cos 3T, bintang, T plus 6. Oke, kita coba ya. Jalankan. Jalan. Kok jelek ya? Kayak keputus gitu atasnya. Dapat enggak kalian? Bisa dapat? Dapat. Bisa? Sudah masalah? Enggak ya? Kenapa? Dapat kok. Dapat ya? Kalau model print, dia modelnya model kayak gini. Ini saya mau menggunakan sesuatu nih. Jadi kalau lapas, ini bentuknya typeset mode-nya udah bagus. Tapi kadang kita, misalnya saya mau ngecek nih inverse lapasnya, benar enggak sih jadinya ini? Benar enggak sih jadinya ini? Karena saya daripada meng-copy ini, di-copy takutnya berantakan. Saya bikin print. Ini yang mau saya inverse-kan. Inverse lapas, saya lupa. Kita cek dulu ya. Seinget saya. Lapas. Inverse. Ada enggak? Bentarannya ya. Enggak ada ya? Inverse. Lupa saya. Ini kali. Oke. Ternyata dibalik. Inverse. Lapas. Inverse lapas. Oke. Kita balik ya. Jawabannya balik ke sini enggak. Apa tadi? Inverse. Ini ya. Lapas. Dalam kurung. Ini semua. Saya copy. Gitu. Koma. Kalau tadi lapas dari T ke S. Sekarang dari S menjadi T kan. Perlu pakai algoritm enggak ya? Coba kita lihat tadi. Oke. Perlu pakai algoritm ternyata. Kalau enggak gimana ya? Bolehlah coba-coba ya. Koma. Kontrol V. Kitaran. Nah. Ini dia. Hasilnya sama persis dengan soal yang sudah saya bikin. Empat T kuadrat tambah lima kos tiga T. Itu kalau masing-masing ya. Maksudnya. Sebetulnya kan kalian belajar basic lapasnya di kalkulus dua ya. Cuma mungkin kalian boleh lah. Misalnya di sini. Coba isang isang cari lapas sama inverse lapas. Tapi. Kalau untuk kebutuhan mata kuliah ini kan. Sebenarnya kita mau nge-solve paket langkormasi lapas. Jadi kalau kalian ingat matahari minggu lalu. Saya ngajarin. ODE-nya gimana sih cara ngerjain pakai lapas. Pertama ditanformasikan. Terus diinversekan. Gitu kan ya. Ditanformasikan. Terus diinversekan. Untuk dapat TET. Nah. Sekalian. Apa. Semua proses life cycle. Yang satu cycle itu. Dalam satu ODE. Sebetulnya bisa di-solve. Melalui langsung aja ke di-solve lapas. Ini. Pakai di-solve lapas. Ini saya buka. Ini saya tutup. Ini kalau dirang. Jadi kalian gak akan tahu prosesnya. Kalau pakai sagi ini sama kayak di Runga Kuta sama Yuler. Kalau di sagi kalian gak akan tahu prosesnya seperti apa. Terus gimana caranya tahu prosesnya seperti apa. Ya berarti kalau Yuler sama Runga Kuta. Anda tahu prosesnya di mata kuliah. Metode numerik. Kalau misalnya di-solve lapas. Sebetulnya mesinnya si sagi ngapain sih. Itu kalian sudah belajar di minggu lalu yang saya jelaskan. Jadi ini langsung sama. Kalau dapat jawabannya seperti yang sebelumnya. Coba kita lihat nih. Ini hanya tinggal. Di-solve lapas. Mirip sama di-solve persis. DI, DI, VAR, ICS, dan I-variable, dan seterusnya. Jadi kita pakai, kita bandingkan nih. Jelas bahwa ingat kembali yang bisa dikerjakan pakai lapas. Itu hanya ODE yang punya syarat. Kita langsung yang tinggi nih ya. Bisa gak sih? Tadi kalau di helpnya ada tulisan. Di sini sih gak ada tulisan order 2. Order 1 ya. Jadi seharusnya bisa order 3. Tapi kalau gak bisa, mungkin gak tahu deh. Coba kita lihat ya. Saya ambil ke page yang tadi yang saya plot. yang ini. ODE. Ini persis. Tapi sekarang saya mau ngerjakan pakai lapas. Transformasi lapas. Jadi ini saya copy ke bawah. Gitu. Sama. Syaratnya ini. Kemudian, ini pakai di-solve lapas. Kita bandingkan hasilnya sama atau enggak. Kita cara menuliskan syaratnya ya. Cara menuliskan syaratnya. Nah, ICS ini. Oh. ICS-nya sama ya. 0 dan seterusnya. Jadi persis sama. Kita bikin. DE, Y. Ini-nya gak usah. Dihapus. Kemudian ICS-nya sama dengan ini. Lalu 0, 0, 1, 2. Kita panggil. Run. Dan hasilnya sama enggak? Sama persis. Min 2 cos plus sin plus 2. Min 2 cos plus sin plus 2. Sama kalian? Dapat hal yang sama? Nah, nanti kalau habis UTS, kita masih menutup-nutup order 2 sama order 3. Tapi dibikin jadi sistem. Nah, sistemnya itu nanti yang bisa kita kerjakan pakai Yuler. Dan pakai rungu kuta. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Dapat semua enggak? Dapat semua ya? Aman? Itu solusi umum atau? Eh, salah. Solusi khusus ini. Kan kalau Laplace mah enggak bisa ya. Solusi umum ya. Harus khusus ya. Karena kalau Laplace itu wajib ada ini. Kalau enggak ada ICS-nya enggak bisa. Ya. Betul-betul. Ibu. Kenapa sin? Itu kalau yang ICS berarti kalau misalkan ini misalkan aja ya Bu. Order pangkat tempat gitu. Terus berarti kan misalkan diketahuin Y turunan ketiga. Turunan ketiga dari 0. Berarti itu nanti tinggal kumar. Iya. Tinggal tambahkan. Bisa ya? Sin? Jadi, nilai ICS-nya itu pasti sama semua ya Bu? Kenapa? Nilai ICS-nya itu pasti sama semua ya? Iya. Karena kan kalau Laplace itu minggu lalu saya mengajarkan kalau kalian masih ingat Laplace dari derivatif kayak seingat saya waktu minggu lalu saya tanya coba ada yang bisa nebak enggak polanya? Pola turunan ketiga sama kedua gimana? Nah, waktu itu saya menjelaskan juga temannya ada yang bantu nih. S-nya kan menurun. Pertama misalnya turunan ketiga. Maka S kuadrat YS. Dikurangi S Y 0. Dikurangi Y aksen 0. Kalau kalian perhatikan pola tersebut enggak ada Y 1, Y 2. Adanya Y 0 semua ya enggak? Jadi wajib kalau di solve Laplace itu pasti ininya harus 0. Ini harus sama semua X-nya. Beda sama di solve yang atas. Kalau di solve yang atas kan syaratnya bisa beda ya. Nah ini. Bisa di X-nya 1, nilai Y-nya 2, di X-nya 4, Y-nya mili 5 itu boleh beda. Tapi kalau pakai Laplace harus sama semua. Enggak boleh enggak. Makanya kenapa dia pas di help-nya pun mana sih? Nah ini. Initial condition namanya initial condition. Initial itu artinya harus di know. Gitu. Ya. Bisa? Ada masalah? Oke. Sekarang kita coba satu lagi ya. Kita kalau pakai non-homogen ya. Non-homogen. Mau pakai Laplace, mau pakai durunya boleh. Kita bikin ODE yang baru ya. Kode E-nya baru. Kita cari yang non-homogen. Yang non-homogen ya. Non-homogen. Mana sih? Homogen, homogen, homogen. Ini dia non-homogen. Terlengkapi pakai syarat aja ya. Supaya bisa cari solusi umum sama solusi khusus. Oke. Ini ya. Nomor 1 misalnya. Ya double. Saya giniin aja. Ini. Ini. Ini saya kecilin dulu. Supaya nggak bolak-balik. Ceklak-ceklik. Oke. Saya kerjakan nomor 11. Nomor 11. Itu ODE-nya adalah Y double aksen. Kemudian plus Y aksen. Ujian gede tiba-tiba. Tapi sekarang berhenti lagi. Min. 2Y sama dengan 2 dikali t. Dikali t. Kemudian syaratnya adalah Y0 sama dengan 0. Kemudian Y aksen 0. sama dengan 1. Oke. Atau kita mau cari yang lebih kompleks aja. Yang bawah ya. Ini ya T kuadrat plus 3E pangkat T. Semoga bisa. Semoga bisa. Ini saya ganti aja ya. 4Y. 4Y. Nomor 12 ya. 4Y. Sama dengan T kuadrat. T kuadrat. Plus 3E pangkat T. Y0-nya 0. Y aksen 0-nya adalah 2. Yuk. Kita coba ini. Pakai 2 macam disolve ya. Pakai disolve yang biasa. Sama disolve lapas. Pertama, seperti biasa. Kita copy aja dari sini ya. Mau pakai X, mau pakai T. Bebas. Ini. Biar sama, saya pakai T. 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 Oke. Ini ganti. Diferensial YX,2 ditambah dengan 4 kali div. Y koma X. Enggak. Enggak pakai div. Cuman Y doang. Dan tidak X. Tapi T. Dikali 4Y. Kemudian, sama dengan, sama dengan 2 kali, T pangkat 2. ditambah 3 dikali eksponen pangkat T. D. D-nya saya panggil dulu. Saya haran. 4Y tambah Y double aksen sama dengan T kuadrat plus 3E pangkat T. Oke. Sudah benar. Sekarang kita kerjakan pakai disolve yang biasa dulu. Pakai disolve, si DE ini disolve terhadap Y dengan, oke, solusi umum dulu ya. Umum. Sama dengan disolve dari DE, koma Y. Ini ada 2, jadi enggak usah pakai algoritm pre-charge ataupun maksimal, enggak usah dipakai, karena sudah default. oh iya, saya belum panggil. Ini dia kita panggil. Sama enggak jawabannya? Coba dicoba dulu boleh. Ini umum ya. Yang khususnya, khusus saya panggil nanti kalau ujian, kalian itu di proyek, jadi kalian kerjakan dua-duanya. Yang pakai tangan, misalnya kalian proyeknya, aplikasinya pakai non-homogen. Yang non-homogennya, pakai tangan, dikerjain dulu, misalnya dapat hasilnya apa, solusi analitiknya. Terus kalau pakai disolve, jadinya apa? Ini yang disolve ini, yang DE, Y, saya tambahkan ICS-nya, karena disolusi khusus, tadi saya punya syaratnya adalah 0, 0, 2. Benar kan ya? 0, 0, 2. Jadi kita punya 0, 0, 2. Selasa heran, dan lupa saya panggil khusus sayaran ketemu hasil. Siapa yang enggak sama? Siapa yang error? Yang ini khusus, tapi pakai Laplace. Yang ini kita pakai Dissolve Laplace. Dissolve Laplace. Dissolve Laplace. Y, ICS-002. Dipanggil. Error. Sus. Sus. Laplace. Error. Maxima AXIS-J, apa ini? Line 1-1. Itu kenapa titik koma? Apa? Kenapa? Itu kenapa titik koma? Yang ini? Kenapa titik koma? Yang ini bukan? Maaf. Oh, ini sama aja kayak enter? Iya, sama aja. Kenapa titik koma? Memang titik koma kan? Kalau enggak mau titik koma maksudnya gini nih, sini. Gitu kan? Wah, saya takutnya Ibu error gara-gara titik koma. Oh, coba, 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 coba. Enggak, tetap error kok. Atau enggak, ini udah apa, Ibu ngadu sepersamanya lagi kayak udah enggak terkonek. Udah enggak konek sama atas ya. Kita sama-sama ngambil DE ya, bentar. Oke, coba kita copy lagi ya. Kita copy ke bawah ya, teman-teman ya. Nih, ini, ini, ah, tetap sih error. Bentar, saya cek 21. T, pangkat 2, T, pangkat 2, 3 SP ini enggak masalah. Khusus lapasnya, bener ya. Mana, disolves lapas, D, E, Y, ICS. Ada yang berhasil enggak kalian? Saya gagal. Ada yang berhasil enggak? Saya enggak bisa, Bu. Saya enggak bisa. Enggak bisa juga. Enggak bisa juga? Oh, mbak. Kenapa ya? Y, T, 2, 4, disolves lapas. Kalau disenalin, harusnya bisa kan? Kan? Bisa keluar. Kalau saya bikin T, kan? Muncul. Terlalu kompleks gitu, T kuadrat ya. T kuadrat. Muncul. Kalau XP doang? EXP. Dari T, muncul kah? dan error. Ternyata adalah EXP-nya yang bikin error. Maksimanya bertanya, G39 atau betul apa ya? Negative or zero-nya. Oh, bentar. Enggak sih. Benar kok. FASIO. Oke, sambil saya ngerjain ini, kalian kerjain soal yang lain aja ya. Kita hindari, eh dulu kalau kayak gitu. T. 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 Terima kasih.